Seorang bocah enam tahun tercebur sumur sedalam 15 meter di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ironisnya, korban terjatuh ke sumur karena duduk di triplek serapuh saat menemani sang ibu mencuci piring. Petugas Damkar berupaya mengevakuasi bayu bocah enam tahun yang tercebur sumur di rumahnya. Di Jalan Beli, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena kondisi sumur yang sempit. Ayah korban tak kuasa menahan kesedihan, melihat buah hatinya tercebur sumur sedalam 15 meter. Keluarga mengaku korban terjatuh ke dalam sumur saat duduk di dekat ibunya yang mencuci piring. Naas, triplek rapuh menyebabkan korban terjatuh. Korban sempat meminta tolong sambil memegang pipa paralor. Namun, korban diduga tak kuat berpegangan dan akhirnya tercebur. Usai berhasil dievakuasi, korban yang sempat muntah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pada saat dia jatuh, dia masih tekan tolong dan riyak minta tolong, Pak. Minta tolong kepada om-om. Tapi nggak kuat, Pak ya? Rupanya karena anaknya baru sekitar enam tahun, jadi nggak kuat. Nah, terus masuk ke air. Pada saat dia diangkat, tadi muntah, Pak. Siap. Nah, kemungkinan kalau muntah itu masih ada harapan. Nyawa korban tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Kini jenazah Bocamalang ini diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Dari Jakarta, Riomani, INews, Pelabang.